Halo internet, it's Nia, and welcome back to my channel. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang eksperimen-eksperimen gila yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifin notifikasinya biar kalian yang paling pertama tahu video terbaru dari aku. So, without further ado, let's get started with this video. Banyak cara yang dilakukan para peneliti untuk menggapai hipotesisnya dalam masyarakat. Seperti eksperimen yang satu ini, The Monster Study. The Monster Study adalah eksperimen gila yang dilakukan terhadap 22 anak yatim piatu di Davenport. Loa pada tahun 1939. Penelitian yang dilakukan oleh Wendell Johnson ini membagi dua kelompok anak-anak yatim piatu tersebut. Kelompok pertama diberikan sugesti pemikiran yang positif dan pujian. Sementara di kelompok kedua diberikan sugesti kebalikannya, yaitu sugesti yang negatif, dengan kata-kata kasar dan caci maki yang merendahkan harga diri anak-anak yatim piatu tersebut. Banyak orang-orang yang khawatir tentang efek fisikologis terhadap anak-anak yatim tersebut. Karena dapat membahayakan jiwa-jiwa mereka. Tujuan dari penelitian tersebut adalah apa yang akan terjadi pada anak-anak gagap jika diberikan komentar-komentar positif di setiap pertemuan. Yang kedua, apa yang terjadi pada anak-anak yang diberikan komentar-komentar negatif pada setiap pertemuan. Yang ketiga, apa yang terjadi terhadap anak-anak yang tidak gagap jika diberikan komentar negatif yang menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak yang gagap. Padahal sebenarnya mereka tidak gagap. Yang keempat adalah apakah kegagapan terjadi karena faktor biology atau faktor lingkungan. Hasil dari penelitiannya adalah perubahan yang terjadi pada subjek penelitian. Yang pertama, pada anak-anak yang diberikan kalimat bermakna negatif. Nah, yang ini adalah anak-anak yang sebenarnya tidak gagap ya, tapi diberikan komentar-komentar negatif secara terus-menerus. Dampaknya adalah seperti ini. Terdapat perubahan perilaku yang membuat mereka menjadi gagap. Padahal sebelumnya mereka tidak gagap, tapi jadi gagap karena diberikan komentar-komentar negatif secara terus-menerus setiap pertemuan. Yang kedua, muncul kecemasan dengan segala manifestasinya. Seperti snap finger, dia selalu memainkan jari-jarinya, terus menunduk dengan dahi di lengan, jadi kayak gini. Terus gangguan secara. Anak-anak menjadi enggan dia aja berbicara yang sebelumnya periang, jadi pendiam, dan malas untuk ngobrol sama orang lain. Tertutup. Mereka juga menambahkan A, kata-kata A di setiap perkataannya mereka sebelum mengucapkan kata-kata yang benar, seperti ragu-ragu. Mereka jadi enggak punya keberanian ngobrol dengan benar. Cemas menjadi cemas dan merasa perlu mengoreksi setiap kata-kata yang mereka lontarkan. Takut mengucapkan kata-kata, merasa suaranya sulit dikeluarkan. Menarik diri dan menjadi cengeng. Padahal sebelumnya mereka normal-normal aja. Berapa anak karena hal ini memilih untuk kabur dari sekolahan mereka dan menjadi buruh kasar. Wow, dampaknya sangat-sangat negatif ya. Pada usia lanjut, para subjek yang masih hidup masih merasakan efek buruk dari penelitian tersebut dan menggugat mereka secara hukum. Bagus, gugat aja mereka. Memang enggak ada otaknya ya mereka itu ya. Eksperimen-eksperimen, tapi malah merubah naluri sebenarnya anak-anak tersebut. Apa kata-kata yang dilontarkan pada ilmuwan ke anak-anak tersebut sehingga mereka menjadi gagap? Jadi salah satu kata-kata ini seperti ini. Para tim dokter setelah memeriksa kamu mendapat kesimpulan bahwa kamu memiliki masalah yang sangat serius pada cara kamu berbicara. Jadi ini kalimat negatif yang diberikan kepada anak tersebut ya. Kamu harus lebih banyak diam lagi. Karena perkataan tersebut dampaknya jadi kayak tadi. Mereka jadi enggak mau ngobrol, mereka jadi takut untuk mengeluarkan kata-kata, mereka nambahin kata ragu-ragu kayak gitu di setiap perkataannya mereka. Bagaimana efek psikologis mengerikan tersebut merubah sifat naluri normalnya anak-anak tersebut. Yang kedua adalah pada anak yang diberikan kata-kata yang bermakna positif di setiap kali pertemuan. Nah ini diberikan kepada anak-anak yang mempunyai penyakit gagap tadi ya. Jadi kata-katanya kayak gini ya dikasih sama ilmuannya. Setelah diperiksa kamu mempunyai tingkat berbicara, berangsur-angsur, membaik. Kamu dapat berbicara dengan sangat baik, lebih baik daripada yang kamu tahu. Jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain terhadap apa yang kamu bicarakan. Teruslah berbicara karena kamu menunjukkan kemajuan yang positif untuk berbicara kalian. Nah ini yang diberikan ilmuwan kepada anak-anak yang gagap tadi. Efeknya apa? Yang pertama adalah dua anak meningkat kelancaran berbicaraannya. Padahal sebelumnya mereka itu gagap, jadi lancar berbicaraannya. Kesimpulannya adalah kegagapan adalah suatu yang dikondisikan dan merupakan hasil yang dapat dipelajari. Wow. Nah ini guys, ini guys, ini guys. Ini tuh suatu pelajaran ya. Biar kalian semua itu tahu. Jadi jangan pernah ngebatasin diri kalian untuk melakukan sesuatu. Semua itu tergantung mindset guys. Bener deh. Tergantung mindset. Kalau kalian yakin kalian bisa, kalian pasti bisa. Gak ada yang gak mungkin. Ya, belajar dari eksperimen ini. Terbukti. Yang tadinya gagap bisa jadi berbicara. Bisa berbicara lancar. Karena sugesti positif yang terus diberikan kepada si anak. Dan sebaliknya, ketika seseorang berpikiran negatif terus, ilmuwan memberikan kata-kata negatif terus kepada anak tersebut, anak tersebut jadi gagap. Nah, sama kayak kalian. Semua itu cuma masalah mindset aja. Ya, ingat tuh. Cuma masalah mindset aja. Oke? Kalian itu bisa. Ayo, ayo, ayo. Semangat. Yang lagi ngelakuin sesuatu apapun itu, yang lagi berusaha apapun itu, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah berpikiran negatif. Jangan bilang kalau kalian tuh gak bisa. Gak ada yang kayak gitu. Kalian itu bisa. Experiment Little Albert. Salah satunya dilakukan oleh John B. Watson pada tahun 1920. Ia ingin membuktikan teori klasikal, conditioning, yang memasangkan stimulus yang terkondisi dan stimulus yang tidak terkondisi untuk menghasilkan hasil yang serupa. Paham gak, guys? Ini tuh sebenernya sama juga eksperimennya kayak yang tadi. Kayak eksperimen yang ke-22 anak yatim tadi. Sama sebenernya mindset lagi. Pola pikir lagi. Teori ini umumnya berkaitan dengan eksperimen sebelumnya oleh Pavlov yang melakukan eksperimen terhadap anjing dengan cara memberikan daging bersamaan dengan dibunyikannya bel untuk mendapat resword keluarnya air liur pada anjing tersebut. Meskipun ketika hanya bel saja yang dibunyikan, anjing tersebut tetap kayak nges gitu tanpa diikuti pemberian daging. Watson sendiri gilanya melakukan eksperimen tersebut kepada anak bayi yang bersuha 9 bulan. Gila, eh. Kadang-kadang ilmuwan tuh inilah aku. Saking pintarnya dia tuh kadang-kadang inilah. Apa ya? Ya, kira-kira lah. Masa iya sih anak umur 9 bulan dijadiin bahan eksperimen? Tuh lah. Apa ya orangnya? Kayak gak punya batasan usia lain gitu yang lebih besar gitu. Kenapa harus anak usia 9 bulan? Yang dia beri nama Albert. Jadi bayi yang berusia 9 bulan tersebut dia beri nama Albert ya. Si Albert ini gak mempunyai ketakutan sama sekali dengan hal apapun. Sebelum dia mengikuti eksperimen ini ya, setelah penelitian tersebut, si Albert menjadi sangat takut sama hewan yang berbulu dan benda-benda yang berbulu dan dengan tikus putih. Mirip dengan yang dilakukan si Pak Klok, Watson memberikan tikus putih kepada Albert dibarengi dengan memukulkan palu ke besi di waktu-waktu tertentu. Yang tentu saja membuat Albert jadi kaget dan ketakutan karena suara yang dihasilkan oleh benda yang dipukul dengan kuat tersebut. Sampai pada akhirnya Albert menjadi fobia terhadap benda-benda berbulu dan sebagian besar hewan, khususnya hewan tikus putih. Sementara si ilmuwan ini, si ilmuwan gila ini menilai itu sesuatu keberhasilan dalam eksperimennya dia. Eksperimentus KG Dimulai pada tahun 1932, pada saat tidak adanya pengobatan sivilis, penyakit kelamin yang menular. Mereka dijanjikan perawatan medis yang gratis. 600 pria Afrika, Amerika di Macon County, Alabama terdaftar dalam proyek tersebut. Bayangin, ada 600 orang Afrika di Alabama yang terdaftar dalam eksperimen tersebut. Eksperimen tersebut bertujuan untuk mendalami perkembangan penyakit kelamin tersebut. Jadi mereka dibodohin sama si ilmuwan. Ini itu suatu penyakit yang mematikan ya guys. Penyakit kelamin itu belum ada ubatnya sampai sekarang. Di tahun itu 600 orang yang tidak tahu apa-apa dijadikan eksperimen hal ini. Dan orang-orang tersebut tidak tahu kalau mereka terlibat dalam eksperimen tersebut. Para persertanya, sebagian terbesar adalah para petani yang kebanyakan dari mereka itu tidak mengerti sama yang namanya kesehatan. Tidak pernah bertemu dengan dokter juga. Para-para dokter yang datang sana itu memberitahu para peserta ke-399 pria sivilis dan 201 orang. Lebihannya itu tidak terjangkit sama sekali sama penyakit sivilis atau penyakit kelamin ini. Alias mereka sehat dan normal. Parahnya mereka dibodohin seperti ini. Kalian terkena darah kotor, jadi harus dirawat dan dibersihkan agar kalian tidak terkena penyakit yang mematikan. Para korban eksperimen tersebut dipantau oleh petugas kesehatan tetapi hanya diberi placebo atau aspirin dan suplemen mineral. Meskipun penyakit sivilis dijadikan pengobatan yang direkomendasikan untuk sivilis pada tahun 1947 sekitar 5 tahun setelah penelitian yang lagi dilakukan ini, peneliti PHS meyakinkan dokter lokal di Makon untuk tidak merawat peserta dan sebaliknya penelitian dilakukan di Tuskege tadi. Untuk mengetahui keberhasilan eksperimen tersebut, para peneliti tidak memberikan perawatannya efektif karena para pria tersebut banyak yang meninggal akibat penyakit kelamin tersebut. Ada yang menjadi buta, gila, atau mengalami kesehatan parah lainnya karena sivilis yang tidak diobati. Parah banget. Orang yang tadinya sehat, nggak ada apa-apa. Jadi kenapa penyakit ini? Kenapa penyakit sivilis ini? Nah, pada pertengahan tahun 1960-an, seorang penyedih penyakit ini mengetahui di San Francisco bernama Peter Buxton mengetahui tentang penelitian Tuskege ini dan menyatakan keperhatinannya atas eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan gila tadi karena itu tidak etis. Bener banget. Itu nggak etis banget. Sebagai tanggapan dari pejabat PHS, membentuk komite untuk meninjau penelitian tersebut. Tetapi, apa yang terjadi? Pada akhirnya mereka tetap memilih untuk melanjutkan eksperimen tersebut. Mengetahui hal tersebut, si Buxton tadi malah membocorkan cerita tersebut kepada temannya yang reporter. Dan si reporter tadi meneruskannya lagi kepada sesama reporter Jen Hiller dari Associated Press. Dan akhirnya cerita tersebut dipecahkan Hiller pada tahun 1972. Dan hal tersebut memicu kemarahan publik seluruh dunia. Dan akhirnya study tersebut ditutup. Pada saat itu, 28 peserta meninggal karena sivilis. 100 lainnya meninggal karena komplikasi terkait sivilis juga. Setidaknya 40 pasangan telah didiagnosis dengan penyakit tersebut. Dan penyakit tersebut telah tertular kepada anak-anak mereka. 19 anak yang baru saja lahir. Oh my God! Kurang ajar banget memang para ilmuwan yang kayak gini. Mereka tuh mengorbanin orang-orang yang nggak bersalah. Pada tahun 1973, Kongres mengadakan dengar pendapat tentang eksperimentus KG. Dan tahun berikut ya, peserta study yang masih hidup bersama dengan ahli waris mereka. Dari yang meninggal, menerima penyelesaian di luar pengadilan sebanyak 10 juta US dollar. Dan karena hamil tersebut, Amerika Serikat pun memberikan undang-undang khusus. Kalau di Indonesia sih undang-undang ya. Pemerintah di sana pedoman khusus gitu. Untuk melindungi subjek-subjek manusia dalam proyek penelitian yang didanai pemerintahan Amerika Serikat. Sebagai hasil dari percobaan untuk KG ini, banyak orang-orang Amerika jadi tidak percaya lagi dengan pemerintahan setempat. Atau pejabat-pejabat setempat. Mereka banyak yang menolak vaksinasi. Apapun itu yang berdasarkan tentang kesehatan, mereka nggak mau percaya lagi sama hal tersebut. Karena takut dijadiin kelinci percobaan lagi. Jadi mereka nggak pernah mau lagi divaksin-vaksin. Dan akhirnya Presiden Bill Clinton mengeluarkan pernyataan maafnya pada tahun 1997 yang menyatakan pemerintahan Amerika Serikat telah melakukan sesuatu hal yang salah. Sangat-sangat tidak bermoral. Tidak hanya mengingat masa lalu yang memalukan tersebut. Dengan menebus dan memperbaiki bangsa kita. Dengan mengingat masa lalu tersebut untuk masa depan yang lebih baik lagi. Gila ya. Kalau aku sih bakal marah-marah juga kayak gitu. Aku nggak bakal terima tuh maafnya dari Presiden itu. Apa-apaan. Orang kita nggak tahu apa pun jadiin kelinci percobaan. Nah, gimana guys? Apa penjelasan informasi yang satu ini? Menarik kah? Informatif kah? Kalau informatif, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Untuk subscribe channel aku. Biar aku lebih semangat lagi menggali sesuatu yang baru. Informasi-informasi yang baru. Dengan mengemas secara menarik juga untuk kalian simak. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Biar kalian yang pertama tahu video-video terbaru yang aku rilis. Aku gak bos-bosan ini ngucapin terima kasih ke kalian yang sudah klik video ini. Yang sudah mau subscribe video ini. Yang sudah tekan tombol like-nya juga. Yang sudah mau bagi-bagiin video ini. Jangan lupa bagiin video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Biar teman-teman kalian tahu informasi yang satu ini. Bahwa eksperimen-eksperimen tersebut kebanyakan dari ilmuwan-ilmuwan yang gila gitu. Iya kan? Iya, memang gila. Orang-orang pintar tuh kadang-kadang ininya tuh kayak... Apa ya? Adalah, tetap yang kita gak usah mikirnya tuh. And the last, bye-bye! See you in the next video. Aku akan selanjut, oke? Bye-bye!